Tuhan itu sejatinya adalah sifat esensi karakteristik yang bisa dipahami Agak lain kau Bill, warnamu lain Bill Oh silahkan, silahkan sayang saya lagi enggak di rumah ya Kalau saya di rumah saya bukain ya Ana Allah Ruhbuka itu setara dengan Anoki Hashem Elohekam Kenapa begitu? Rabi Sadia Gaon itu menulis begitu Di dalam Judeo-Arabiknya dia Gitu loh Nah sekarang ini kalian aja Kalian aja Sebenarnya kalian enggak sadar Kalian juga menyembah Allah Kenapa? Karena Alkitab kalian berbunyi Akulah Allah Tuhanmu Yang mengeluarkan kau dari Mesir Jadi itu adalah Allah Kalau mau kalian merubah teks Allah Itu menjadi Theos Atau apapun itu di dalam bahasa Theos Kalian diturunkan gitu Harusnya begitu Kalian sendiri Nggak usah nanya ke saya Nggak usahnya orang Yaudi Periksa Alkitab kalian Allah yang kalian sembah Memang sejatinya Allah itu Tuhan satu-satunya Yang tidak ada duanya Begitu Kenzo Salah satu umat Islam Bantu menerjemahkan Ketika dia menjumpai kata Tuhan Disitu belum ada istilah Tuhan Dipakai apa ya? Dipakailah Allah Gitu loh Jadi sekarang orang Kristen Yang sudah sadar itu Tidak mau lagi pakai kata Allah Tapi LA masih pakai bro Ya nanti pelan-pelan Maksud dihilangkan Pelan-pelan sekarang aja Sekarang Ayo Sekarang Udah banyak Udah banyak Sekarang gini Jadi gini Sudara Hansu Sudara Hansu Jadi gini Al-Quran Al-Karim Menjelaskan kepada kami Rabbana ini Askantu Min zurriyati Biwadin gairizi Zarin Inda baytikal Maharam Jadi Nabi Ibrahim Nabi Abraham Alayhi Salam Berdoa kepada Allah Ya Tuhan Rabbana Ini Askuntu Sesungguhnya Aku telah menempatkan Sebagian keturunanku Di lembah Yang tidak mempunyai Tanam-tanaman Di dekat rumah Engkau Baitullah Yang dihormati Ini Nabi Abraham Yang berdoa Rabbana Innaka Ta'alamu Ma Nuhfi Wa Ma Nualin Wa Ma Ya'fa Alallahi Min Syai Fil Ardi Walapissama Ya Tuhanku Sesungguhnya Engkau mengetahui Apa yang kami Sembunyikan Dan apa yang kami Tempakan Dan tidak ada Satupun yang Tersembunyi Bagi Allah Ini Nabi Ibrahim Yang berdoa Alhamdulillah Allah Wahabali Alal Kibar Ismail Wa Ishaqa Inna Rabbi Segala puji Bagi Allah Yang telah Mengenugerahkan Kepadaku Di hari Duaku Anakku Bernama Ismail Dan anakku Yang bernama Ishaq Sungguh Tuhanku Benar-benar Maha mendengar Memperkenalkan Nabi Ibrahim Menasihatkan Menasihatkan Kepada Anaknya Kemudian Wahai Anak-anakku Sembala Allah Tuhanku Dan Tuhan Tuhan Pencipta Alam Semesta Dan itu juga Saya suka Kepada Sudara Di dalam Kitab Yang Anda Gunakan Kejadian 17 Nomor 7 Tuhan Memproklamirkan Perjanjian Kekal Aku akan Menjadi Tuhan Tuhannya Ismail Tuhannya Ishaq Anak-anak Ismail Anak-anak Ishaq Keturunannya Secara Turun-temurun Akan Menjadikan Aku Sebagai Sembahannya Akan Menjadikan Aku Sebagai Tuhannya Lantas Anda Ragu Terhadap Pernyataan Itu Kasian Lanjut Anso 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 Gini Anso Kalau Kira-kira Nih Kalau Misalnya Jujur Seperti Anda Nih Kata Allah Itu Dihilangkan Dion Satu Kira-kira Redaksinya Seperti apa Anso Enggak Ada Kata Allah Disana Original Tesnya Begini Enhark Enhologos Kaihologos Enproton Teos Kaih Teos Enhologos Enggak Ada Kata Allah Gimana Kira-kira Terjemah Yang Bener Pada Mulanya Elohim Gak Juga Yahudi Lu Nah Ditabok Juga Yahudi Gak Bisa Duh Elo Kenapa Elohim Bawa Bawa Disitu Kalau Mau Tabok Sejak Dulu Dari Tabok Masalahnya Perjanjian Lama Udah Nempel Erat Itu Ribuan Tahun Nah Itu Dia Bumilih Yones Satu Katanya Elohim Disitu Dimasuk Budah Bang Billy Bang Billy Itu Yahudi Yang Agak Lain Gitu Loh Loh Yahudi Enggak Meninggalkan Istilah Islam Lari Menggunakan Istilah Yudais Kena Juga Di Sana Maju Kena Menur Kena Sepuluh Hukum Taurat Mengatakan Jangan Menyebut Nama Tuhan Jangan Kesana Dulu Jadi Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Dengan Elohim Firman Itu Adalah Elohim Begitu Betul Bang Billy Komentar Nggak Diam Dulu Komentar Bang Billy Bener Nggak Tuh Bang Billy Monitor Nggak Nih Bang Bisa Ular Cobra Ular Cobra Juga Diam Dulu Elohim Itu Bukan Manusia Lois L Mikazef Di Dalam Tora Dalam Hosea 11 S9 Dikatakan Hashem Itu Bukan Manusia Gitu Jadi Kalau Mau Disebut Elohim 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 Itu kan Bisa Artinya Kekuatan Otoritas Jadi Malekat Bisa Disebut Elohim Para Hakim Hakim Bisa Disebut Elohim Jerusalem Disebut Elohim Tapi Kalau Elohim Merujuk Kepada Tuhan Pencintaan Bumi Tentu Tidak Bisa Karena Ayatnya Tidak Masuk Karena Kalian Kan Asli Kalian Kan Yunani Gitu Gak Bisa Disandingkan Dengan Bahasa Ibrani Makanya Ketika Septuaginta Atas Paksaan Desakan Petolomi Mesir Di Alexandria Ya Itu Dikatakan Sebagai Suatu Musibah Yang Besar Sebagai Kecelakaan Harusnya Tidak Boleh Terjadi Kenapa Ketika Kita Diterjemahkan Kedalam Bahasa Orang Orang Yang Mempunyai Konsep Penyembahan Berhala Akhirnya Demikian Jadinya Kita Lihat Bagaimana Yunani Itu Berdiri Dari Keyakinan Imannya Dari Pagan Dari Penyembahan Berhala Berhala Romawi Juga Demikian Ada Nama Nama Dewa Yang Merek Merek Mortor Minerva Jupiter Nufo Itu Konsep Konsep Itu Nah Dengan Itulah Kalian Membangun Dasar Iman Kalian Dari Mana Dari Pagan Yang 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 Dikeluarkan Maknanya Diganti Dengan Makna Baru Begitu Itu Menurut Sem Aldo Jadi Kalau Kata Elohim Mau kalian Masukkan Kedalam Satu Yohanes Itu Tidak Apple Tua Apple Tidak Masuk Secara Linguistik Bahasa Tidak Masuk Mantap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Sebelum Ke Pak Debang Jomah Ini Kalau Menurut Akal Sehat Supaya Keyunanian Enhar Ke Enholog Geologis Emperken Teos Kalau Mau Bahasa Indonesianya Dengan Benar Gini Bunyinya Pada 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 Mulanya Adalah Logos Logos Itu Bersama Sama Dengan Teos Teos Itu Adalah Logos Itu Baru Benar Teo Teo Ya Teos Logos Itu Adalah Teos Itu Benar Terjemah Nya Jangan Pakai Elohim Jangan Pakai Allah Teos Aja Gitu Baru Benar Langsung Teos Dewa Ya Itu Itu Baru Benar Karena Ini Kan Platonis Yunani Kenapa Lo ke Arab Araban Kenapa Lo ke Yahudian Ke Yunanian Dong Gak Masalah Udah Kena Dia Ke Yunanian Udah Iya Gak Apa Bahasa Tuhan Kutu Apa Semua Dia Kenal Gak Bahasa Ya Kan Jadi Lai Dengan Yang Benar Lai Pada Mulanya Adalah Logos Logos Itu Bersama Sama Dengan Teos Dan Logos Itu Adalah Teos Itu Baru Bener Ya Tata Tata Gak Berani Bang Andi Mau Bangkrut Kristen Bubar Kalau Gak Ke Islam Selaman Oh Gak Gak Lebih Parah Ini Pak Dini Mal D D Berkembang Lebih Petak Sekarang Ini Banyak Orang Petak Karena Ada Jaminan Kira-kira Kira-kira Elai Berani Gak Menerjemahkan Jujur Kira-kira Gini Bang Andi Kalau Kristen Itu Kembali Ke Yunani Yunanian Gitu Kira-kira Orang Ada Orang Islam Yang Murtad Gak Ayo Nyembah Teos Yang Dibawa Oleh Apostolos Di Dalam Biblos Gitu Kira-kira Laku Nggak Itu Ada Orang Islam Yang Murtad Gajah Nyembah Teos Jangankan Islam Murtad Orang Kakek Kakek Aja Sendiri Bingung Apalagi Nih Nggak Laku Nggak Laku Kembali Ke Yunan Bunyinya Seperti Itu Akhi Kalau Kitab Mereka Kembali Ke Yunan Yunan Maka Tikar Menggulung Gereja Bukan Gereja Gulung Tikar Tikang Gulung Gereja Gitu Loh Tapi Saya Lihat Terjemahannya Yang Diterjemahkan Jujur Menurut Mereka Oleh Yaakob Silistio Ini Ke Elohim Dia Pake Ini Sebenarnya Tugasnya Bambili Kalau Untuk Eli Tugas Kalau Untuk Yaakob Silistio Tugas Bambili Bener Ya Menyewa Serwas Salah Betul Serwas Salah Mereka Ini Teosi Itu Tuhan Gitu Loh Dewa Dewalah Gimana Mambili Gak Mungkin Itu Sudah Identik Dengan Penyembahan Berhala Stigmanya Udah Jelek Yunani Ini Teos Teos Terus Apalagi Os-osan Gitu Apostolos Biblos Apostolos Dewa-dewa Logos Segala macam Itu Adalah Berhala-berhala Atau Dewa-dewa Mitologi Yunani Ya Makanya Enggak Laku Yang Laku Adalah Di Indonesia Memakai Istilah Ibrani Atau Arab Itu Laku Gitu Kenapa Dia memakai Elohim Karena Berbau Ibrani Ibranian Ke Ibranian Ibranian Dia udah gak mau Maka Arab lagi Allah Diganti Diganti Elohim Atau IHWH Kenapa Karena Ini Apa namanya Lebih top Gitu Kalau Logos Pasti orang Bingung Akan Memerlukan Berabad-abad Untuk Merekonstruksi Untuk menjadi Konstruksi yang Bagus tertata Ke atas Gitu Jadi Udah Kadung Bener Kata Kizuma Tidikar Menggulung Koten Dengar Tidikar 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 Al-Maida 5 Ayat 82 yang dibahas ini adalah siapa yang pelagiat ya ini dulu yang dibahas yang kemana-mana dulu Hanson jangan pindah topik jadi saya kembalikan topiknya mengenai inkarnasi tadi langsung diam dulu jangan pindah topik dulu itulah kudanya ada moderator supaya nggak pindah topik kemana-mana ya topik pertama tadi sebenarnya ajaran siapakah yang ada muncul konsep inkarnasi itu ternyata setelah diselidiki dipelajari kesimpulannya adalah berasal dari himne pelatonis Yunani disanalah memulai disanalah budaya ada inkarnasi Tuhan itu seperti Jeus dan lain-lain jadi saya mohon kalau Hanson mau jadi Kristen yang baik ia bersumberlah daripada Yunani itu jangan pelagiat ke Islam-Islaman jangan ke Arabian jangan ke Yahudian ke Ibranian enggak kena barangnya supaya jelas gitu lho enggak ada alap-alap enggak ada nah buktinya buktinya bebelmu itu yang di PB itu bahasa apa itu kan bahasa serapan semua jadi Yunani itu bukan bahasa asli terjemahan juga terpasang akan lu bahasa batak Bang Handi bahasa batak jadi cintailah original tes biasa bebelmu ke Yunanian dong contohnya ke Yunanian Nia pakai Latheos Biblos apostolos cakep itu kayak hindukan maka istilah sendiri gitu lupa pernah aja kalau kita pakai alkitab elektronik itu mau bahasa Yunani ada bahasa Ibrani ada tenang aja dipakai menurut Anda itu misalnya Rasul Paulus diganti apostolos Paulus cakep ya bolak cakep cakep pada mulanya adalah logos bukan firman cakep ya yang kalian permasalahkan ini yang reme teme gitu loh loh ini fondasinya coy ini kalau dihapus ialah yaitu tadi apa namanya gereja gulung-gulung-gulung pinggar hal yang reme teme yang bukan reme teme ini ini fondasinya loh anjo serius ini nih substansinya disini Coba bayangkan ya satu ayah satu ionis satu aja lu roba dengan jujur tidak ke islam-islaman tidak ke Ibrani-Ibranian tapi khusus ke Yunanian apa masih laku tuh laku dah hehehe laku ya pada kata-kata lagi semua agama di dunia ini menjadi korbannya Kristen ketika mereka di Bali tuh hanya beda lagi sang yang widiwase jadi korban Hindu ketika nanti di Cina entah Tuhannya apa lagi jadi Kristen ini berkamuflase dimana dia berada disitu dimana ada mayoritas disitu nama Tuhannya dipakai nggak peduli walaupun itu nama Dewa sekalipun dipakai sama Kristen ya kalau Anda baca di dalam Bible bahasa Bali itu sang yang widiwase coba itu kan nama Dewa mereka kok bisa dipakai kalau memang Kristennya agama dari langit tentu nama Tuhannya nggak berubah-ubah sebagaimana Islam dimana Tuhannya nggak berubah Allah tetap Allah mau diterjemah ke dalam bahasa apapun tetap Allah nah Kristen ini enggak karena mereka bagaimana itu bisa menangkap jiwa-jiwa itu yang terpikir oleh mereka sehingga berkamuflase sebagaimana yang tertulis dalam Matthew 10 ayat 16 lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala berbuatlah cerdik seperti ular tulus seperti merpati ular adalah simbol iblis kalian memang diperintahkan untuk seperti iblis dalam bibel ular simbol iblis tidak ada simbol lain lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala berbuatlah cerdik seperti ular tulus seperti merpati jadi harus kamu perasa supaya bisa memurtadkan orang begitu Hai gimana ada kita memurtadkan orang ya jangan tutup mata deh Anjo Anjo Ndol Sogak lihat apa ya Pak deh Aduh 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 itu sudah eh pemain lokal langsung dengerin pemain lokal itu sudah kurang ampuh tapi itu sudah banyak ngimpor pemain asing bakal mau naturalisasi itu pemain asingnya nggak percaya mana contoh ada beberapa bulan yang lalu mengimpor pemain asing masuk ke monas ada penerjemahnya monas nggak dicuekin sama orang keruk-keruk diusir Om security itu pemain asing lo itu diimpor pemain asing Halo Bang ini kan ini kan udah jaman apa ya virtual semua orang pegang HP nggak mungkin Bang Handi kalau ada tinggal rekam ada videonya bagi banget so ini kalau boleh pitar video di sini gue putarkan videonya udah dilindungi undang-undang Aduh enggak ada orang yang dimasa lengkap gimana itu yang di Lampung tuh gimana kalau ada yang berpindah itu bukan karena paksaan karendomi targa pocar ya gua kasih lu ya tunggu nendomi banyak kasus di Lampung ada dimana-mana ada itu Bang Subi belum lagi anak-anak yang diajak apa itu ke pantai itu belum lagi yang bergedok bimbel Aduh Bang Bang nggak usah lah menutup menutupi jangan kebencianmu kepada suatu kamu ini bukan bicara kebencian Bang ini berbicara fakta ini berbicara fakta banyak sekali pemurtatan-pemurtatan ya banyak kan coba kalau ditanya ya itu yang murtadin-murtadin itu coba kasih satu persatu ditanya ada nggak dia dimurtadkan nggak ada bro sepuluh serbangan suka itu kan banyak tuh viral ditengah sering buka komal jangan seperti kata dalam tempurung lah di video-video banyak itu fakta itu belum lagi sales-sales yang ke rumah-rumah itu saya sendiri pernah berhadapan itu ya kabur mereka lain itu itu saksi Yehova namanya harus itu dulu gedein dulu kasih data saya kasih data gedein-gedein bagaimana tutup mata lah ini ini mengimpor pemain asing ya eh gedein dong karena kata Yesus paksalah mereka karena rumahku harus penuh sabar lupa deh lupa deh saya kasih data Hai mana nih bisa nggak kasih suara ya nih ini pemain asing dimonas nih Hai halo ya nih pemain asing dimonas nih Hai mana sih orang asingnya tadi nih nih dicuekin nah ini nih 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 import pemain asing nih 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 gue deketin orangnya nih nih udah cukup ya nih nih import pemain asing coy cukup iya masalahnya kan enggak semudah itu toh akidat orang itu kan enggak semudah itu dibalik bukan masalah akidat tidaknya tapi terbukti bahwa sudah mengimpor pemain asing kalau aku bilang itu oknum boleh memang oknum siapa bilang kelompok makanya setiap agama pun ada oknumnya ya itu saya kan udah bilang impor pemain asing untuk penginjilan Hai sama juga diajaran tapi tadi anda dari awal anda nggak percaya saya kasih data baru oknum siapa bilang tersebut sampai bilang organisasi bisa juga organisasi sih cuman yang oknum-oknum oleh kelah gitu ya Bro cuma ada yang tapi saya belum pernah dengerin dengerin saya belum pernah melihat ada Ustadz itu ya dari rumah ke rumah orang Kristen untuk mengislamkan orang enggak ada enggak ada itu tapi yang terjadi adalah brosur dimana-mana ini ada yang terjadi nih Rizuli Lubis kemana-mana kalau tidak dapat objek temannya saya sendiri teman saya sendiri islam islam dikasih busana islam-islam ini Bang Andi itu gedein tuh video pemerutatan berkedok sembako unik apa ini siapa enggak ada jangan bohong itu kan video bikinan bisa aja semua orang bikin gitu bisa bro ini udah zamannya IT undang-undang orang kayak gitu kalau memang ada tangkep proses hukum clear nggak usah teriak-teriak gitu loh lah kan ada katanya tadi enggak ada sekarang tangkep tangkep apa sih lu begitu dibuktikan tangkep tangkep tadi katanya enggak ada gimana sih yang benerlah konsisten lagi orang yang salah sih itulah yang sebenarnya benar karena itu perintah Markus 16 nomor 15 beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk jangan di gereja aja harusnya saudara Hansu ini keliling pakai toa pakai mobil bacakan itu data-data Bible karena semua makhluk masuk ke mana ke goa-goa ketorongan semut tempat-tempat kecoa itu harus beritakan Injil kepada seluruh makhluk ya kan begitu dahulu ya kan Anjo beritakan Injil sama Bang Zuma juga ya iya betul makanya makanya ada seorang pendeta tapi sekarang sudah mu'alap namanya pendeta Anggung ketika diwawancarai apakah anda sering menginjili tikus sering kalau kambing sering ayam sering dimana caranya eh mereka rewel kata dia bangun semua disaksikan orang banyak kok sampai ribuan orang nonton seorang pendeta Anggung mengatakan dia penginjilan kepada tikus pada ayam kepada sapi kata dia yang paling rewel untuk diinjil itu adalah tikus aku tanya kenapa bisa kerjanya cuma lari-lari ke sana kemari disini dirangkap ada kan ada-ada ya itulah yang benar saya wawancarai berita-beritakan Injil kepada seluruh makhluk itulah yang benar nih pemerintahan di Cikarang ini yang lainnya wah itu dia hahaha kata siapa enggak ada lagi nih gede 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 ini penting nih tunggu saya buka dulu kamera ini kita harus pakai data bukan satu aja nih gedein ya tunggu Hai umur nama sambil ikatnya enggak ada masalah bagi kita tapi ketika itu sudah masuk ke wilayah kita masuk ke wilayah muslim yang saat ini memang lagi dekat dengan turunan mereka ya kan ini loh masalahnya apa-apa Bu Ibu berdapat di gereja kita enggak peranggung bahkan ada sebagian makam itu dikatakan itu kita enggak ada masalah gitu dan perlu digarisbawahi warga kami ada beberapa tahun muslim tapi kami sangat-sangat penghargai warga kami yang muslim tidak pernah menggabung atau masuk pakai masalah kan agama-agar-agar tetapi dengan datang ke masalah kami itu cukup saya lagi tanpa ada ini cukup data-data gimana itu ketangkap bahasa Bang Handi ini lucut cukup-cukup tahan-tahan padahal HP-HP dia kita disuruh cukup kita di tahan ya gitu ya bang iya 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 sudah 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 iya sudah ular kobra itu perintah itu jadi kalau tidak Anda jalankan ya Anda tidak menta hati perintah Yesus berarti tapi hati-hati saya punya tangkisan tendangan melayang dan tendangan sleding gunting kalau Anda beritakan Bible ya kami tangkislah itu bayangkan Bagaimana seorang muslim itu menghadapi orang-orang seperti itu mereka masih sebentar Bunda ya masih mereka mengedukasi masih mereka memberikan Bunda Rahman tanya Hanso kalau diinjili kutu 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 gimana kalau kutu diinjili Bang Hanso lanjut saya kira ini saya kira Bunda Rahma sama Bang Zuma sedang Sarah Kapra juga sekarang dulu Bang Ijen dulu saya beri sungka di videonya ya izin ya oke 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 jadi misi-misi seperti ini itu banyak tapi Alhamdulillah kami muslim kalau mendapat di demikian tidak ada yang pernah anarkis semua diedukasi diberi peringatan janganlah menginjili orang yang sudah beragama janganlah mengkristian nggak orang sudah beragama ini sebenarnya melanggar hukum tapi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara saya tidak ada yang anarkis tuh bagimu agamamu bagi kami agama kami tolonglah kembalilah itu yang terjadi gitu loh itu jelas loh apa adanya apa kami anarkis Enggak ini enggak ada bahas-bahas itu ya oke nah ini tadi soal apa ular kobra soal kutu ya ini harus diluruskan juga karena dibalang jadi segala makhluk disini jangan bisa dipisahkan dengan ayat selanjutnya Bang Zuma ya kalau lihat nanti disitu di ayat 15 itu lalu ia berkata kepada mereka pergilah ke seluruh dunia beritakan inji kepada segala makhluk di sambung siapa yang percaya masa ular bisa percaya ngomong siapa yang percaya akan diselamatkan tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum jadi kalau ular kan juga mahluk percaya masa bisa dipercaya jadi jadi jangan terlalu dianalogikan Oh jadi bisa kutu bisa bisa kambing itu juga saya kira salah kaprah lah ya keliru lah ya Terima kasih Bang Allah itu adalah karya tulisan mereka kemudian lalu mereka jual ke Roma dan Yunani tembus sampai ke Indonesia ini Al-Quran yang menarasikan itu dan kami beriman kepada pernyataan Al-Quran ini maka ketika kemudian Al-Quran itu sampai kepada kami kami beriman dan dikatakan pula di dalam Al-Quranul Karim inna syaitan lalakum adu fattakhizu aduwa sungguh setan itu musuh bagimu maka perlakukanlah ia sebagai musuh karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala nah Bang juga tadi kembali sabar-sabar tadi pernyataannya adalah beritakanlah Injil kepada seluruh umat Islam dengan kata lain beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk umat Islam juga makhluk maka Injil kitab yang dibuat berdasarkan angan-angan tadi diberitakan kepada umat Islam kami hadir sebagai apologet Islam untuk membentengi umat kami gitu loh supaya kita jangan kemudian diajakkan neraka bersama-sama yang ada maksud yang ada maksud dengan kitab angan-angan ini apa ini kitab saudara kitab yang ditulis Lukas Markus Suropoulos bukan Bible dasarnya apa Bang Oke baik di dalam Lukas 24 nomor 44 Oke Oke silahkan itu yang pertama sebelum dasarnya Pak yang itu yang pertama yang angan ya Oke yang kedua saya jawab Oke oke siap-siap saya jawab Lukas 24 nomor 44 45 46 Yesus dituduh bahwa Yesus berkata ada tertulis tentang Yesus di dalam Taurat bahwa Yesus akan mati dan bangkit pada hari ketiga apakah betul ada di Taurat coba anda tunjukkan kalau ada ternyata tidak ada berarti Al-Quran tidak salah dengan mengatakan mereka hanya berangan-angan mereka tidak mengerti Taurat ini Al-Quran Al-Baqarah ayat 78 ayat 79 sebentar lukas berapa silahkan lukas 24 data 44-46 mesias harus menderita mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga ada tertulis dimana itu di kitab Taurat tertulis di Taurat mesias harus menderita mati dan bangkit dari antara orang yang mati pada hari yang ketiga dimana ada tertulis seperti itu kalau nggak ada itu angan-angan betul kata Bang Jum'ah kata Al-Quran afi ya kata Al-Quran terlihat bukan kata saya coba tunjukkan dimana itu sebentar sebentar bahaya berapa pengusaha ini ya emak lukas 24 ya Iya dari ayat 4-4 lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci lalu Yesus berkata harus digunapi dan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa kitab para Nabi dan kitab Masmur demikian katanya ada tertulis demikian mesias harus menderita mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga dimana ada tulisan seperti itu cari di Taurat nggak nemu di nebiim ketubim nggak nemu di Masmur nggak nemu jadi penulis ini nggak terbukti tulisannya tidak terbukti rujukannya gitu loh bro itulah yang Al-Quran katakan oke ini harus dimengerti ya di ayat 45 ya saya lihat ya 46 nya 46 gimana tertulis rujukannya itu penulis tertulis di Masmur kitab Taurat dan pak kitab para Nabi dicari nggak nemu wong ini saya kasih contoh saya kasih contoh bang bentar saya kasih contoh bang biar anda nggak salah apa jawab Bang sikit-sikit Iblis berkata kepada Yesus dalam Matius 4 ayat 6 ya ada tertulis tentang engkau malaikat akan diperintahkan untuk menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu itu betul-betul ada tertulis di dalam Masmur 91 ayat 11-12 bunyinya seperti itu nah sekarang ketika Yesus berkata ada tertulis demikian Mesias harus menderita mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga itu tertulis dimana contoh sudah saya kasih monggo dijawab satu lagi satu lagi Yohannes 3 nomor 13 tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Yesus ini Yohannes 3 nomor 13 apakah betul ternyata tidak dua raja-raja 2 11 Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus padahal Elia juga manusia tidak ada manusia yang naik ke surga selain Yesus Yohannes 3 nomor 13 ternyata dua raja-raja 2 nomor 11 Elia lebih dulu naik ke surga daripada Yesus inilah semua pembuktian kebenaran Al-Quran ketika Al-Quran mengatakan mereka menulis sebuah buku dan mengatakan ini dari Allah padahal itu karangan mereka sendiri kenapa demikian? karena mereka sejatinya tidak mengerti Taurat tidak mengerti kitab para nabi mereka hanya berangan-angan mereka hanya menuliskan berdasarkan angan-angan dan dugaan-dugaan mereka saja dan itu terbukti hari ini kita buktikan kecuali Anda hanya ingin mengedepankan ego di dalam beragama tapi kalau Anda ingin mendudukkan ya kok dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu ini 1400 tahun silam belum ada listrik belum ada komputer belum ada internet belum ada perjanjian lama diterjemahkan dalam seluruh bahasa kok bisa beliau tahu seorang diri dia di zaman Cahiliya tidak ada apa-apa dia tidak pernah baca Taurat dia tidak pernah baca Injil dia tidak mengerti Ibrani dia tidak mengerti Aramaik dia tidak mengerti Yunani dia ummi dia buta huruf tapi kok dia paham bahwa orang-orang menulis sebuah kitab dengan tangan mereka sendiri karena mereka buta huruf terhadap kitab Taurat dan hari ini terbukti kebenarannya seperti itu oke Bang Juma Bang Juma memang dalam mengutip itu juga harus lihat konteks ya jadi beberapa bagian Bang Juma agak keliru nah di ayat 44 itu itu perkataanku yang tahu kataan kepada mulia perhatikan yang dikenapi itu dalam kitab Taurat Mas Nur dalam kitab Nabi itu tentang nubuatan agar kedatang Kristus itu bicara itu oke ya nah yang kedua tentang tentang di ayat selanjutnya 46 itu beda loh ayat 45 lalu ia membuka pikiran mereka jadi sebelumnya mereka tidak mengerti lalu sehingga mereka mengerti kitab suci kitab suci yang mana katanya kepada mereka ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati ini tidak merujuk kepada kitab Taurat Musa dan kitab Nabi tadi loh ya terus kitab apa? ini merujuk kepada kitab suci kitab suci ya kitab suci perkataan-perkataan Yesus tentang dirinya bahwa ia akan mati dan akan bangkit nanti kita lihat di dalam emangnya zaman Yesus 4 kitab Injilmu itu udah ditulis Anda ngerti gak arti tertulis? apa arti tertulis? kitab suci ada tertulis ada tertulis demikian jadi kata iya tertulis maksudnya apa? tertulis itu apa artinya bang? coba jawab dulu bang tertulis dong arti tertulis apa bang? apa bang? tertulis itu sudah ditulis ditulis tersurat atau termaktub lihat KBBI nah kalau sudah ditulis berarti ada sebuah kitab yang isinya seperti itu kalau itu merujuk kepada perjanjian baru zaman Yesus perjanjian baru belum ditulis bagaimana kamu bisa merujuk ke perjanjian baru? izin dulu saya kasih contoh dulu lagi satu di dalam perjanjian kita berbicara tentang dengerin dulu bang nanti lagi sebentar ya sebelum izin dulu saya dulu bang izin mas satu malam paling lama sebelum saya ke Makassar saya telpon adiknya Bang Juma Mbak adiknya Bang Juma berkata Bang Andi di wisata Bolangi milik Bang Juma ada tertulis satu tanah ini milik Bang Juma ada kolam renang ada kerinci ada villa ada masjid Nurmaulidah ada mushollah setelah saya kesana bener ada tertulis itu yang dimaksud kedua lagi nih Pak Henra mengatakan acepa itu lu cari di google ada tertulis acepa tempat rehabilitasi narkoba setelah saya cari ada bener tertulis itu maksudnya paham gak sih analogi ini bang bener gak bang? paham gak? ini sekaligus memberitahu bandar semua nih ini contoh sekaligus memberitahu ganjunya gak apa-apa ya lanjut lanjut ayo Aki Billy silahkan ini contoh loh begitu maksudnya kalau diskusi ada tertulis halo Bang Andi mumpul sih masih mau kau datang besok kita berjanjian lama daripada Yesus ee boleh saja mengutip langsung tepat ya ada tertulis demikian ya malekat akan diperintahkannya untuk menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu saya cari-cari ketemu di Masmur 91 ayat 11-12 eh ketika Yesus ngomong saya cari-cari gak ketemu berarti iblis lebih hafal lebih berperjanjian lama daripada Yesus berarti lebih jujur iblis ya apa deh betul betul mabak koi coba dikeluaran 19 ayat 11 iya iya menjelang hari ketiga mereka harus bersiap sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di gunung sinai ular tobra gak mirip ya mirip pun tidak kata mesiasnya harus menderita mana mesias harus menderita mana mesias harus menderita mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga mana kok gak mirip belas eh OC6 mirip pun tidak iya iya akan hidupkan kita inilah mesiasmu kita lagi di Serang Banten aduh aduh anza anza aduh aku off dulu ya ada teman-teman dari teringat iya Masya Allah iya sampai ketemu jangan lupa petikan jangan lupa petikan gitarnya Allah oke sampai ketemu lagi teman-teman baik perawat baik perawat masya Allah